Halo guys, apa kabar? Di video Damacy kali ini ya, saya mau ngomong mengenai ini battle mission, dan ini battle mission tuh mantepnya bukan main ya. Mantep banget, karena tuh disini kita bisa mendapatkan all encompassing falna ya. Tapi susah, karena kita harus mono elemen. Jadi kalau bisa lihat ya, clear the battle forming a team of 6 characters with the same attribute. Itu gak mudah ya bagi free to play ya. Nah, permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu, kalau misalnya kita mono elemen ini, kita kan mesti pakai SSR atau gak SR ya. Jadi kan SSR kalau sama SR itu kan kita kan gak build ya. Jadi kayak saja saya udah build ke 50 ya. Oh ini dia UR, jadi ya nanti saya bakal build lah nanti ya. Kalau misalnya resource saya udah overflowing. Tapi kayak yang ini SR, mana mungkin saya build ke 60 gitu loh. Pada saat ini ya. Mungkin pada akhirnya ya nanti semua akan 70 pada waktunya ya. Akan tapi kan untuk sekarang kan enggak ya. Jadi maka itu kita bakal mengalami kekurangan yang cukup drastis di total power. Jadi makanya kita punya total power secara natural akan turun. enggak bakal bisa menggunakan yang kita punya main team misalnya yang 41.000 power gitu. Atau enggak kayak gini yang 41.690. Jadi kita dipaksa pakai yang mono elemen dan makanya itu yang menjadi tantangan adalah recommended power ini. Karena pada akhirnya ini baru di monster filial kalau udah di supporter udah naik tuh 27. Sebentar lagi sih udah nggak bisa. Sebentar lagi ya saya udah nggak bisa kelarin yang li-liru ke ARD juga udah nggak bisa. Karena kalau kamu lihat tuh udah kurang ya. Tapi jujur aja sih dia punya ini sih worth sih. Dia punya apa namanya all encompassing falna ini tuh worth sih. Karena kita dari event aja tuh juga mahal ya 5.000 satunya. Jadi ini menurut saya sih masih worth. Jadi yang saya mau ngomong adalah perspektif. Kita mesti ngomong dari segi perspektif. Jadi itu bisa dibilang kita menghabiskan resource yang cupu-cupu, resource kecil. Untuk sama gold ya. Untuk naikin kita punya unit yang jelek istilahnya ya. Dan untuk menukar satu all encompassing falna. Udah gitu aja. Menurut saya sih sekarang masih worth it. Karena untuk dapetin all encompassing falna juga masih sulit. Nah terus ya yang saya mau ngomong daily quest agak kecewa ya. Karena daily questnya juga masih belum bisa mendapatkan all encompassing falna ya. Kalau kamu lihat yang battle 6 aja tuh ya tuh. Masih nggak mendapatkan all encompassing falna. Saya udah coba kemarin sama hari ini nggak dapet. Ya nggak dapet. Dan dari sini pun juga nggak dikasih tau. Jadi all encompassing falna sih masih penting banget sih sampai saat ini sih. Oke mari kita let's go ya. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita mau pikir long term ke depan ya. Kita kan butuh 3 untuk naikin ke 70. Nah jadi satu karakter kalp perlu 4. Untuk kali ini ya. Oke. Masih ini nih. Masih ultimate. Oke. Masih ini nih. Masih ini cukup ya. Masih ini bisa. Aduh lupa. Saya pikir dia udah bakal keluarin shieldnya. Ternyata belum ya. Oh iya lupa saya pake itu singkatnya surf lover. Nah itu bagus tuh singkatnya surf lover. Oke mantep ya. Di sini sih masih gampang sih. Sampai nextnya juga seharusnya masih gampang sih ya. 27.470. Oke. Ini berarti mesti limit break. Oke lah. Banyak. Gak apa-apa. Sampai. Kita pelan-pelan harus naikin seperti ini sih. Menurut saya. Karena no choice. Kalau gak kita gak bakal mencapai recommended power. Terus ini kita mau pake ini nih. Yang ini kayaknya deh. Yang ini nih. Bagus nih. Ini terus. Ini spesial. Nah ini juga bagus nih. 16 magic. 16 magic sama ini. Oke lah. Kita pake ice. Oke. Di sini pake ice ya. Ini mesti hati-hati sih. Dia punya poison mudnya sih. Kalau gak abis itu udah. Yang penting kamu hindarin tuh yaudah. Gak terlalu susah kok ini. Ini juga hindarin. Dia bakal pake lidah. Aduh kena lagi. Nah ini nih. Yang mesti dihindarin nih. Kok dia mundur-mundur sih. Oh ini nih. Dua. Mati Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye